Impact Family. Impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara. Sampai berjumpa dalam Impact Family. Renungan malam bagi keluarga. Saudara, kemarin saya sudah menjanjikan bahwa kita akan mempelajari 10 prinsip dasar untuk keluarga yang disarankan oleh Bill Gutter dari Basic Youth Conflict. Nah itu sebabnya hari ini saya membawa seorang remaja, Petra Swaby. Saya akan mewawancarai dia karena prinsip yang pertama adalah kita harus, Alkitab merupakan firman Tuhan yang menginspirasikan atau yang diwakilkan sebagai otoritas final dalam kehidupan. Nah itu sebabnya saya mau menanyakan Petra dan nanti dia akan memberi jawaban kepada kita sekalian ya. Petra, you read the Bible? Do you read the Bible? Yes, I read the Bible. Oke, dia membaca Alkitab. What do you learn from the Bible? about, you know, what have you learned from the Bible? Saya tanyakan, dia sudah belajar apa dari Alkitab ya? So, overall, the main lesson I think I've learned from the Bible is you have to trust, just put a lot of trust in both Jesus and God. Because many stories in the Bible show people who've doubted Jesus and they don't think he can do what he can. But of course, you know, Jesus can do everything and it just goes to show that no matter what, you know, what's happening, you just have to trust in God because he can do anything for you. Ya, dari belajar firman Tuhan, dia mengatakan bahwa ya, kita harus percaya kepada Tuhan karena Tuhan dapat melakukan apa saja dan karena dia membaca firman Tuhan, jadi dia mengetahui hal ini ya. So, what is, you know, from reading the Bible, what do you learn for yourself, for your life? Ya, so I would take the whole trust thing, trusting in God, definitely I learned that from the Bible. And it's because in my life I have a lot of conflicts and things going on and there's only so much I can do but I have to trust in God and the Bible told me to trust in God because he will do the rest for me. I have to put everything in his hands pretty much and let him figure things out. Ya, di dalam kehidupan dia, dia katakan bahwa, ya, saya tanyakan, apa dampaknya dari belajar firman Tuhan bagi dirinya sendiri? Dia katakan bahwa karena melalui belajar firman Tuhan itu, dia hanya menyerahkan percaya penuh kepada Tuhan dalam Yesus Kristus dan karena di dalam kehidupannya ada banyak konflik, ada banyak masalah, sehingga dia dapat mengatasi pasrah kepada Tuhan dan nanti Tuhan yang akan menyelesaikan yang lainnya. Oke, Petra, mungkin satu lagi pertanyaan. Apa yang Anda pikirkan tentang doa? Saya bertanya tentang doa. Apa percayanya dia tentang doa? So, have you prayed? And then, what do you think about how God answered your prayer? So, let's see. When I pray, I just show to God things that I maybe want or things I am grateful for. But when it comes to the wanting, sometimes it'll happen, sometimes it'll not, but that just shows what God is, or that's what God is showing to you, kind of. If I want something maybe and it doesn't happen, then God is telling me that it's not meant to be. If it does, then God answered my prayer. Yeah, and you told me that you're busy? Yes. Busy, and then, uh-huh. So, I trust in God, I pray to Him, and He will, He will, it's in His hands, and He figures it out, and it always works out the way He wants to, and I'm grateful for Him to help me through all that and show me what is the right way that things should go. Yeah, it helps you more confidence, yeah? Yes. Because you know, when you pray, God will answer and do help you. Yes. Nah, saudara-saudara, itu tadi wawancaranya kepada Petra yang dia mengatakan bahwa dengan doa itu membuktikan bahwa dia percaya kepada Tuhan dan Tuhan yang mengatasi semua masalah-masalah yang dia percayakan kepada Tuhan. Itu membuktikan bahwa dia percaya, itu sebabnya dia berdoa. Dan dalam kesibukannya, Petra sibuk sekali karena Petra di samping sekolah, dia berenang, you swim, dan juga ikut water polo, ya? Iya. Dan itu memakan waktu banyak. Tetapi dia bisa belajar dengan baik, nilai-nilainya di sekolah juga baik. You still can get your grade well, kind of straight A's. Yes. Semuanya A ya, sampai dipuji dari sekolahnya karena dia sibuk. Namun, dia dapat mengatasi dia percaya karena dia berdoa Tuhan menolong dia. Oke, Petra. Thank you. Thank you, Amarda. Oke. Ya, nice to help you. Nah, saudara-saudara, itu tadi Petra sebenarnya memang dia cucu saya, tapi dia suka baca Alkitab dan Alkitab suka dasar. Jadi, anak muda ini mempunyai keyakinan bahwa Tuhan menyertai dia dan sehingga dia punya rasa percaya diri di dalam melakukan banyak hal. ya, jadi itu sebabnya penting prinsip yang pertama mengajarkan firman Tuhan kepada keluarga dan khususnya kepada anak-anak ya, juga anak remaja. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau memberikan firman sehingga firman-Mu ini dapat menjadi dasar dalam hidup kami, memberi keyakinan kepada kami, percaya penuh kepada Tuhan bahwa segala sesuatu kami dapat serahkan kepada Engkau karena Engkau yang tahu apa yang paling baik dan itu bisa terjadi di dalam kehidupan kami. Tolonglah keluarga-keluarga yang merenungkan firman-Mu agar mereka dapat percaya penuh bahwa melalui firman-Mu, membaca firman-Mu, hidup ini dikuatkan dan diberi dasar yang kuat. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Selamat malam saudara-saudara Tuhan memberkati, Tuhan menyertai saudara-saudara. Sampai berjumpa pula. Ciao. Impact Family. Impacting the world through healthy family.